Selamat malam semuanya, malam kali ini saya berada di Kebumen untuk melihat ya Putri Otonomi Indonesia Grand Final. Nah Karina, Karina ya ikut dalam Grand Final ini dan sebentar lagi pengumuman pemenang 1, 2, 3. Kita doakan aja untuk Karina melangkah menjadi Putri Otonomi Indonesia juara. Juara Kebumen Bersama Dari Pati Bapak Ibu, selamat. Untuk Putri Otonomi Indonesia 2023. Dari Keputangnya Dari 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 Oh ibu nih bos ah iya 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 perjalanan yang cukup panjang ya ya hampir sebulan ya persiapan atau lebih kurang dari sebulan Oh sakjane Mas sakjane dan alhamdulillah kalori ya Ranget up gitu nomor loro jadi kebunmen ini nomor satu dari mana dari Minahasa Utara Minahasa Oke perasaan you ketika aduh mendengar jadi empat finalis lagi deh dari kemarin aku itu enggak nyangka aku bakal dapat empat besar bahkan kemarin itu aku cuman ngerasa kayak ya udahlah yang penting udah masuk 15 besar pasti udah dapet duta-dutaan gitu kan dapet juta-dutaan yang duta investasi untuk keluarga bencana ya aku udah nothing tulus banget sebenarnya Oh tapi aku tetap beri yang terbaik memberikan yang terbaik yang pastinya buat mama saya tercinta dan masyarakat pati semuanya dan Alhamdulillah dapet juara 2 Alhamdulillah aku mau selalu berdoa sejauh buku-buku nomor itu pengen nomor cicilah ya tapi ternyata nomor luruh tapi ngapak dapet 17 juta rupiah gua ngopi buat jajan aja lah jajan gitu ya nanti makan-makan kita siap dan inilah hasil dari kerja keras Karina mau di selama ya perjalanan di Putri Otonomi Indonesia 2023 di kebunmen ini membuahkan hasil runner-up jadi untuk warga pati tetap patut berbangga Pak Henggar besok mau ngasih apa ya ditunggu oke ditunggu surprise-nya Oke